Intro Wah 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 keren banget ya hasil karya-karya ini Hampir mirip seperti aslinya Eits tapi kalian tau gak sih Jika semua potret wajah ini bukan digambar Melainkan diukir dari daun-daun kering loh Karya ini dibuat oleh Ahmad Bahari Ilmi Seniman ukir daun asal jelompang Kelurahan Jatirejo kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Menurut pria yang akrab di Sapa Aril ini Ide untuk membuat seni ukir daun datang secara spontan Saat itu Aril tengah berjalan-jalan di sawah sekitar rumahnya Ya karena jalan-jalan di sawah kemudian ketemunya daun Awalnya itu pengen tak gambar kaligrafi juga sebenarnya Cuman karena kaligrafi saya mikir juga Kaligrafi kan bangsa pasarnya mungkin agak terbatas ya Lebih baik saya yang gambar wajah aja Awalnya pria yang sempat menekuni dunia kaligrafi ini cukup kesulitan mendapatkan daun yang benar-benar cocok Dijadikan seni ukir Hingga akhirnya pilihannya jatuh pada daun pohon nangka dan coklat Daun-daun ini dinilai punya tekstur kuat dan tidak bundah rapuh Saya pilih daun kadang-kadang yang sudah setengah kering Setengah kering Tapi enggak kering-kering banget ya Kemudian karena itu biar bisa dibentuk Dipres Saya biasanya taruh di dalam buku biar dia itu kering secara alami Tapi sebelumnya dicuci dulu lah Cuci dulu kemudian keringkan pakai kanegu atau apapun yang bisa mengeringkan di lap Dipres dikeringkan secara alami di dalam buku gitu kan Karena mengeringkan sendiri juga perlu Apa ya, kalau misalkan dikeringkan pakai strika itu hasilnya juga ngelinting, enggak bagus Setelah menentukan daun yang bagus, karya seni akan mulai diukir dengan sketsa Untuk membuat ukiran di daun perlu ketelitian dan kecermatan Setelah itu karya dipilok agar awet dan tahan dari jamur Hasil karya ukir daun banyak diminati karena keunikannya Biasanya digunakan untuk hadiah atau kado pada orang tersayang Yang sudah dibuat itu banyak ya kalau misalkan ada beberapa tokoh-tokoh yang awalnya Awalnya untuk membuat itu ya dari promosi itu dari tokoh-tokoh yang cukup dikenal wajahnya Nah kemudian dari situ kan orang tahu kualitasnya Oh ini sama, mirip, enggak bagus apa enggak Nah dari situ mereka tertarik untuk membuatkan Ya terutama kepada orang-orang yang disayangi ya Orang yang disayangi atau orang yang terdekat Sebagai kado, sebagai binggisan, sebagai ucapan wisudar, pernikahan atau apapun Daun itu rapuh, ya memang benar Cuma nilai jualnya dirapuhnya itu kan sebenarnya Ya untuk menjaga agar jadi sebuah karya wajah yang tidak mudah patah Jadinya saya pakai akrilik Jadi akrilik itu dua lembar Daun ditaruh di tengahnya saya jebit gini Dipakai frame yang 3D Kemudian agar tetap bisa terlihat wajahnya Maka saya kasih lampu di belakang Karena lukis wajah itu unik Ada yang pakai background hitam atau ada yang pakai background terang Selain di Indonesia, hasil karya aril ini juga diminati warga mancanegara Di antaranya Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan Dipasarkan kemudian pasarkan itu dalam negeri rata-rata di luar Jawa Kebanyakan di luar Jawa Jawa Timur sendiri bahkan itu minim lah Jakarta cukup banyak Taiwan, Hongkong, Korea Selatan Kira-kira berapa ya harganya? Untuk hasil karya lengkap dengan frame dan LED-nya Dibanderol mulai harga 150 ribu rupiah Hingga yang paling mahal 3 juta rupiah Untuk omset sudah pasti menggiurkan ya Jika sedang ramai, aril bisa mengontongi omset 7 juta rupiah setiap bulannya Ternyata selembar daun bisa mendatangkan pendapatan bagi seorang aril Apakah kalian punya bakat seperti aril? Jika iya, sepertinya layak untuk dicoba Jangan lupa like, share dan subscribe cho kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-k